Saudara dinilai sepi peminat, pemerintah akan mengevaluasi insentif kendaraan listrik. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan syarat pengajuan insentif kemungkinan akan diperluas agar semakin banyak masyarakat yang bisa membeli kendaraan listrik. Insentif kendaraan listrik akan dievaluasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif menyatakan proses evaluasi akan dilakukan Senin besok. Salah satunya syarat pengajuan insentif kemungkinan akan diperluas. Direktur Center of Economics and Law Studies, Bimayu Destila menjelaskan insentif kendaraan listrik perlu dievaluasi karena serapannya rendah, yang perlu dievaluasi terkait syarat serta kesiapan ekosistem, termasuk ketersediaan stasiun pengisian daya listrik. Insentif untuk mendorong masyarakat membeli kendaraan listrik khususnya motor listrik perlu dilakukan evaluasi karena serapannya sangat rendah, realisasinya rendah. Terutama adalah pada syarat untuk mendapatkan insentif. Syarat ini padahal bentuknya insentif, tapi seperti subsidi. Sehingga membingungkan, misalnya harus menjadi penerima kredit usaha rakyat atau tiga syarat lainnya. Yang sebenarnya bisa disimplifikasi. Cukup menggunakan NIK. Yang pertanyaan besarnya adalah apakah ekosistemnya siap? Ekosistem ini termasuk stasiun pengisian daya harus terjangkau. Apalagi kalau sasarannya adalah masyarakat prasejahtera. Berarti di kantong-kantong pemiskinan itu sudah ada charging stasiun yang memadai. Presiden Jokowi Dodo saat bertemu dengan para pengusaha di Tiongkok menyatakan salah satu prioritas pemerintah adalah ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Jokowi memprediksi di tahun 2035 bisa diproduksi 1 juta mobil listrik dan 2,4 juta sepeda motor listrik. Dan yang kedua prioritas yang ingin kami kerjakan untuk investasi sekarang ini adalah yang pertama di ekosistem kendaraan listrik, ekosistem EV yang ingin kita bangun baik dari mulai bahan bakunya sampai EV baterai sampai nanti di kendaraan listrik. Dan saya lihat beberapa dari sini juga sudah masuk untuk membangun ekosistem kendaraan listrik Sejumlah syarat untuk menerima insentif pembelian sepeda motor listrik diantaranya pelaku UMKM, penerima bantuan produktif usaha mikro, serta penerima subsidi upah dan subsidi listrik. Besaran insentif pembelian sepeda motor listrik adalah 7 juta rupiah per unit. Sedangkan insentif pembelian mobil listrik adalah pemotongan pajak pertambahan nilai, di mana 10% ditanggung pemerintah dan 1% ditanggung pembeli. Hingga hari ini tercatat 1.050 warga yang mendaftar insentif pembelian sepeda motor listrik yang telah tersalurkan baru 36 unit dari kuota 200.000 unit yang disediakan pemerintah. Sedangkan jumlah penjualan mobil listrik melalui program insentif dari Januari hingga Juni 2023 tercatat 5.197 unit. Selain melakukan evaluasi insentif kendaraan listrik, pemerintah juga harus segera memperluas ekosistem pendukung, diantaranya ketersediaan stasiun pengisian daya agar merata. Tim Liputan, Kompas TV